Sampai jumpa di video selanjutnya. melalui medsos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Warga terutama Sohibul Kurban menyambut baik cara yang dilakukan panitia. Selain tetap menjaga protokol kesehatan, proses penyembelian hewan kurban serp virtual dan disebarluaskan melalui medsos bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Karena selama proses virtual berlangsung, protokol kesehatan terlihat dipatuhi dan warga jaga jarak serta menggunakan masker. Awalnya karena memang di kondisi ini, kondisi COVID-19 ini ideonya adalah mengurangi kerumunan orang. Jadi banyak sekali proses yang menyebabkan orang yang berkumpul pada saat idul kurban. Jadi kita berpikir keras bagaimana caranya supaya tidak banyak terjadi hal tersebut. Jadi mulai dari sapi datang, kemudian banyak anak-anak lihat. Kemudian pada saat penyembelian banyak yang lihat juga. Kemudian banyak sekali standar-standar kesehatan yang harus dijalankan. Maka kami memutuskan bahwa sapi ini sedapat mungkin tidak dipotong di lokasi. Tetapi mencari tempat lain yang memang secara standar pemotongan dan sebagainya masih layak, masih sesuai dengan sehari A. Dan kami Alhamdulillah penyuplai sapi ini menyediakan tempat untuk penyelidikan. Kita panitia sudah memfasilisasi proses penyembelian agar bisa dilihat seperti tahun-tahun sebelumnya. Panitia memfasilisasi dengan media sosial di Facebook di mana kita sebagai monohi atau pengkurban bisa menyaksikan langsung proses penyembelian hewan kurban kita. Juga disediakan satu monitor yang cukup besar di masjid. Ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memang tidak punya akses ke mensos tapi bisa melihat di monitor, di TV yang cukup besar. Alhamdulillah ya kita bisa menyaksikan prosesnya dengan aman, terjaga sesuai protokol yang disarankan oleh Menteri Kesehatan. Seperti diketahui saat ini atau bertepatan dengan 11 Jul Hijah, dalam kalender Islam masyarakat terutama umat muslim masih diperbolehkan untuk melaksanakan proses penyembelian hewan kurban. Namun di tengah pandemi COVID-19 diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.